Tentara pendudukan Israel mengakui sistem pertahanan Iron Dome mereka gagal mencegat drone yang datang dari arah Libanon. Pesawat tanpa awak itu meledak sekitar 40 km dari perbatasan dengan Libanon. Diketahui serangan Hezbollah ke Israel Utara meningkat dalam satu minggu terakhir. Pada Rabu 5 Juni, Hezbollah mengumumkan mereka telah menyerang sembilan sasaran Israel. Hezbollah mengklaim mereka menghancurkan platform Iron Dome di Barak Ramot Naftali dengan peluru kendali. Hezbollah mengatakan serangan itu adalah balasan atas pemboman Israel di Libanon dan jalur Gaza. Kelompok Hezbollah Libanon mengumumkan lebih banyak serangan terhadap tentara Israel di daerah perbatasan Libanon. Pola serangan lebih intensif ke Barak dan pos militer IDF ini menandai perubahan taktik Hezbollah menjelang invasi yang sudah digemakan Israel ke Libanon. Sebelumnya, Hezbollah cenderung menyasar kawasan dan fasilitas pemukiman untuk mengganggu konsentrasi IDF. Namun kini, Hezbollah menyasar fasilitas militer yang bertujuan untuk mengingkis kemampuan tempur IDF sebelum menyerbu Libanon. Sebelumnya, Kepala Komando Utara IDF Majen Ori Gordin menyebut pihaknya tengah mempersiapkan serangan skala besar terhadap Hezbollah. Tetapi, serangan itu baru akan dimulai jika perang di jalur Gaza sudah selesai. Pasukan Israel telah membantai lebih dari 200 warga Palestina selama operasi pembebasan Sandra di Nuseirat, Gaza Tengah. Mayat-mayat tampak bergelimpangan di jalan-jalan Nuseirat. IDF mengumumkan bahwa tim polisi telah menyelamatkan 4 Sandra. Tak lama setelah para Sandra dipulangkan ke Israel, laporan mengenai banyaknya korban warga Palestina bermunculan. Presiden otoritas Palestina, Mahmud Abbas, mengutuk serangan Israel terhadap Nuseirat dan menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Ia menggambarkan kengerian itu dan menyebutnya sebagai pembantaian berdarah. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, kemudian meminta Israel untuk menerima rencana gencatan senjata yang diusulkan Joe Biden bekan lalu. Jurubicara Brigade Al-Qasam Abu Ubaidah merespons tindakan Israel yang membantai 210 warga Palestina di Nuseirat, Gaza Tengah. Ia mengatakan tindakan pasukan Zionis itu akan membahayakan para Sandra yang tersisa di Gaza. Rumah sakit Martir Al-Aqsa kewalahan menampung korban luka dan jenazah. Jubir Rumah Sakit Halil Al-Dakran menyatakan bahwa banyak dari korban luka berisiko meninggal karena parahnya kondisi mereka dan kurangnya sumber daya medis. Diketahui, Israel membantai Kem Nuseirat seusai berhasil membebaskan 4 Sandra. Pengeboman Israel menargetkan pasar di Nuseirat dan kawasan sekitar rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir Al-Balah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.